Sifeng berkata kepada Jinmo, aku masih ingat bahwa aku adalah orang jahat yang membunuh orang tak bersalah kemarin. Bagaimana aku bisa tiba-tiba menjadi orang baik? Kamu juga mengatakan kemarin bahwa kamu bukan orang lemah. Anda sangat kuat dan bahkan dapat menantang seorang kultifator realm martial honoret. Mendengar kata-kata Sifeng, Jinmo berkata, Baiklah, saat Anda menyelamatkan saya barusan, saya tahu bahwa Anda bukanlah orang jahat. Kamu bahkan bisa menahan serangan Zixiao, yang artinya kamu memang lebih kuat dariku. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari dia? Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya dengan menjentikkan jarinya. Mengapa alasan ini terdengar agak tidak masuk akal? Lupakan saja, putih kecil. Pada saat ini, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Harimau putih, yang masih tergeletak di samping pohon, tiba-tiba bergetar dan berlari menuju Sifeng. Kemudian, ia pergi ke Sifeng dan merangkak turun. Apa yang kamu maksud dengan, lupakan saja. Apakah kamu akan meninggalkanku? Melihat Sifeng hendak pergi, Jinmo berkata dengan lemah dan memasang ekspresi menyedihkan. Sifeng bergerak dan melompat ke punggung harimau putih. Lalu, dia berkata pada Jinmo, Oke, ayo naik. Ah, mendengar kata-kata Sifeng, Jinmo terkejut. Dia mengira Sifeng akan meninggalkannya dan pergi sendiri. Tanpa diduga, Sifeng memintanya untuk pergi bersamanya. Oke, kemudian, dia mengangguk pada Sifeng, yang berdiri dengan bangga di punggung harimau putih. Kemudian, dia tersenyum dan melompat ke punggung harimau putih itu. Tiba-tiba, pada saat ini, dunia tempat mereka berdua berada tiba-tiba menjadi gelap. Sifeng dan Jinmo mengangkat kepala mereka pada saat bersamaan. Sesosok tubuh besar muncul di atas mereka, menghalangi cahaya dunia. Gajah naga ungu, Sifeng berkata dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Ketika dia melihat gajah naga ungu, dia memikirkan prajurit realem kehormatan bela diri bintang 9 dari hari sebelumnya. Ah, Jinmo melihat ke langit dan mengeluarkan suara, ah. Namun, Sifeng dengan cepat merasakan bahwa prajurit di belakang gajah naga ungu adalah prajurit realem kehormatan bela diri bintang 7. Fiuh! Dia bukanlah pejuang dari hari sebelumnya. Segera, sosok besar di langit terbang melewati mereka. Ruang di mana Sifeng dan Jinmo berada kembali di selimuti cahaya. Fiuh! Untunglah! Syukurlah dia tidak menemukanku. Melihat kepergian gajah naga ungu, hati Jinmo yang tegang akhirnya meredah. Dia cemberut dan menghela napas berat. Dia menepuk dadanya dengan tangan kanannya untuk menenangkan dirinya. Garis pandang Sifeng menembus dedaunan hutan yang lebat dan memandang ke arah gajah naga ungu di kejauhan. Dia bertanya pada Jinmo di belakangnya, siapa mereka? Mendengar kata-kata Sifeng, wajah Jingmo menunjukkan sedikit keraguan. Setelah tergagap beberapa saat, dia berkata, ini adalah kavaleri drakopan di bawah pimpinan Shisiao. Markis ungu Shisiao, Sifeng menggumamkan nama yang disebutkan Jingmo. Kemudian, dia bertanya, apakah dia yang mulia bela diri bintang 9 yang kita lihat kemarin? Ya, itu dia, Jinmo menganggup dan menjawab. Lalu kenapa mereka ingin menangkapmu? Sifeng bertanya lagi ketika Jinmo tidak menjawab pertanyaannya. Aku, ini, mendengar pertanyaan Sifeng, Jinmo menjadi ragu-ragu lagi dan berkata, Yah, bagaimana mungkin aku tidak memberitahumu? Yah, tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Ayo pergi, putih kecil. Sifeng berteriak, mengaum. Macan putih di bawah mereka meraung dan berlari ke atas. Ia membawa Sifeng dan Jinmo melewati dedaunan lebat dan dengan cepat berlari menuju kekosongan. Sifeng menghadapi angin kencang. Sifeng melihat sekeliling dan akhirnya memerintahkan macan putih berlari berlawanan arah dengan gajah naga ungu. Macan putih berlari kencang di kehampaan. Sifeng menghadapi angin kencang dan melihat ke depan. Jinmo berdiri di belakangnya dengan rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia melihat sosok hitam tinggi dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Itu adalah perasaan ini. Sejak dia diselamatkan, Jinmo selalu merasa nyaman saat melihat punggung tinggi dan lebar pria ini. Pada saat ini, macan putih di bawah Sifeng tiba-tiba meraum dengan marah. Eh! Mendengar raungan marah macan putih, Sifeng mengerutkan kening dan menunduk. Pada saat ini, Sifeng melihat anak panah besar terbang menuju macan putih. Mengaum, macan putih kembali meraum marah. Angin kencang bertiup antara langit dan bumi. Macan putih melontarkan badai yang kuat ke arah panah besar itu. Di bawah badai, anak panah itu langsung tersedot ke dalamnya. Badai itu berputar dengan cepat, dan pada akhirnya terbang ke udara. Sifeng membuka telapak tangannya, dan anak panah itu akhirnya mendarat di telapak tangannya. Sifeng melihat panah di tangannya. Panjangnya lebih dari 2 meter dan setebal lengan bayi. Lalu Sifeng melihat ke bawah lagi. Ada puncak gunung di bawah, dan beberapa sosok terlihat samar-samar. Siluet itu pastilah orang yang menembakkan anak panahnya. Putih kecil, turunlah. Sifeng berkata pada macan putih di bawahnya. Mengaum, macan putih meraum dan buru-buru berlari menuju puncak gunung. Ia sangat marah sehingga tidak sabar untuk mencabik-cabik orang-orang itu saat ini. Saat ini, macan putih berlari lebih cepat dan lebih bertenaga dari sebelumnya. Kemanapun ia lewat, angin kencang bertiup. Ada 4 orang di puncak gunung. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian berburu dan memegang busur besar. Ada seorang remaja yang mengenakan setelan hijau dan tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia melihat anak panah yang dia tembakan ke langit. Bukan saja tidak menimpa macan putih, namun juga tersapu badai yang dilontarkan macan putih. Harimau putih sedang berlari. Di belakang pemuda itu ada 3 pria kekar. Ketika mereka melihat harimau putih berlari ke arah mereka, salah satu pria kekar buru-buru membuka mulutnya dan berkata, Sepertinya ada seseorang di macan putih. Kata pria kuat lainnya. Huff, seseorang. Mendengar perkataan 3 pria kuat di belakangnya, remaja itu mendengus dingin. Saat macan putih mendekat, dia juga melihat 2 sosok di punggung macan putih. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah karena Ben Sao menembak macan putih mereka? Apakah mereka akan turun dan menghukum Ben Sao? Remaja itu berkata dengan nada menghina. Haha, mendengar perkataan pemuda itu, ketiga pria kekar di belakangnya tertawa serempak. Salah satu pria kekar berkata, Daerah ini milik kota Sen Hui kami. Di wilayah kami, siapa yang berani mempertanyakan tuan muda kami? Segera setelah orang kuat itu selesai berbicara, orang kuat lainnya tertawa dan berkata, kecuali seseorang yang tidak memiliki mata. Huff, saya harap mereka tahu apa yang baik bagi mereka. Jika tidak, ada banyak sel penjara di kota Sen Hui kita. Beberapa hari yang lalu, Ben Sao memikirkan hukuman yang bisa menyiksa orang sampai mati. Sudah waktunya bagi mereka untuk mencicipinya. Remaja itu berkata dengan nada menghina dan mencipir. 502. Macan putih berlari menuruni gunung. Saat semakin dekat ke puncak gunung, Si Feng berdiri dari posisi bersila di atas macan putih. Wajahnya dingin ketika dia melihat ke bawah keempat orang di gunung. Keempat orang di puncak gunung semuanya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka saat mereka melihat ke langit. Dari sudut pandang mereka, dua orang di macan putih memang ada di sini untuk mencela mereka. Namun, mereka bertanya-tanya seperti apa ekspresi kedua orang ini ketika mengetahui tentang mereka, terutama identitas pemuda berbaju hijau. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka mulai menantikan pertunjukan yang akan segera dibuka. Mereka melihat macan putih yang turun dan dua sosok di atasnya, satu berkulit hitam dan satu lagi putih. Senyuman mengejek di wajah mereka semakin dalam. Mengaum. Begitu harimau putih itu mendarat di puncak gunung di depan keempat orang itu, ia mengaum dengan marah ke arah mereka. Sepertinya ia ingin mencabik-cabik mereka hidup-hidup. Si Feng masih berdiri dengan bangga di atas macan putih. Dia memandang keempat orang itu dan menyerahkan panah tebal itu kepada mereka. Dia bertanya dengan dingin, apakah panah ini milikmu? Apakah Ben Sao menembaknya? Bagaimana? Si Feng melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah hijau yang berdiri di depan orang-orang ini. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya, dan ketika dia melihat Si Feng, dia bahkan meliriknya dengan dingin. Si Feng dapat melihat bahwa budidaya bela diri pemuda ini hanya ada di alam Samsung Martial King. Beraninya sampah seperti itu bertindak sombong di hadapannya. Setelah itu, Si Feng melihat ketiga pria kuat di belakang pemuda itu. Mereka bertiga semuanya berada di alam Martial Leluhur. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya adalah pengawal pemuda itu. Tiga seniman bela diri alam leluhur bela diri sampah sebagai pengawal. Apakah kamu pikir kamu bisa bertindak begitu lancang di depan Ben Sao hanya karena kamu memiliki latar belakang tertentu? Si Feng berkata sambil menatap pemuda itu dengan dingin. Beraninya kamu. Saat Si Feng selesai berbicara, salah satu pria kuat di belakang pemuda itu dengan cepat menunjuk Si Feng dan berteriak dengan marah. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Tuan Muda kita. Tahukah kamu siapa Tuan Muda kita? Tuan Muda ku adalah putra Tuan Kota Shen Hui, Shen Aosin, Shen Yuan. Ketika pria berotot itu dengan bangga mengumumkan identitasnya sebagai Tuan Muda mereka, dia memandang Si Feng sambil mencibir. Bukan hanya dia, dua pria berotot lainnya dan pemuda itu juga memasang cibiran di wajah mereka. Seolah-olah dia sedang menunggu adegan seru muncul di wajah pihak lain ketika mereka mengetahui identitas mereka. Adegan ekspresi indah Si Feng terlintas di benak mereka seperti film. Ada yang memohon belas kasihan, ada yang menyesal, dan ada pula yang bahkan memikirkan Si Feng yang berlutut dan bersujud. Namun, imajinasi selalu indah. Setelah mendengar ini, wajah Si Feng masih tenang dan acuh tak acuh. Perlahan-lahan, rasa jijik muncul di wajahnya saat dia berkata, siapakah penguasa kota-kota Senhui? Siapa dia? Apa? 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 Begitu Si Feng mengatakan ini, ketiga pria kekar di belakang pemuda itu terkejut dan marah. Mereka telah berada di kota Senhui selama bertahun-tahun, namun mereka belum pernah mendengar ada orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu dan menghina penguasa kota. Hahaha, hahaha, pada saat ini, tuan muda kota Senhui tidak marah setelah mendengar kata-kata Si Feng. Sebaliknya, dia malah tertawa keras. Jadi, dia hanya orang desa yang belum pernah mendengar tentang penguasa kota Senhui. Hahaha, hahaha, ketika mereka mendengar Senhui tertawa dan kata-katanya, keempat pria berotot di belakangnya bereaksi dan tertawa juga. Kota Senhui adalah salah satu kota terbesar di Kerajaan Kabut Langit, selain Kota Kerajaan Kabut Langit. Siapa di Kerajaan Kabut Langit yang belum pernah mendengar tentang kota Senhui dan penguasa kota Senhui yang terkenal, Sen Ao Sin? Jadi, dia adalah orang kampung yang muncul entah dari mana. Hmm, pada saat ini, tuan muda, Sen Yuan, mengalihkan pandangannya dari Si Feng ke sosok putih di belakang Si Feng. Pada saat ini, Jin Mo berdiri di belakang Si Feng, ekspresi jijik terlihat di wajah cantiknya. Sebenarnya ada wanita cantik di dunia ini. Setelah melihat wajah cantik Jin Mo, Sen Yuan terkejut. Wajahnya dipenuhi kegilaan dan mabuk. Dia mengabaikan Si Feng yang berdiri di depan Jin Mo dan berjalan mendekatinya. Sen Yuan berhenti di samping Si Feng dan macan putih, matanya terus mengamati wajah dan tubuh Jin Mo. Namun, saat dia melihat pakaian Jin Mo, dada rata, dan jakun di lehernya, wajah penuh nafsunya tiba-tiba berubah. Dia menunjuk ke arah Jin Mo dan berteriak dengan marah, seolah Jin Mo telah melakukan kejahatan besar. Dasar brengsek, kamu sebenarnya laki-laki. Beraninya kamu menipu Ben Sao, menjijikan. Kamu benar-benar membuat Ben Sao merasa jijik. Brengsek, 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 Anda tidak bisa dimaafkan. Anda, mendengar kata-kata Sen Yuan, wajah Jin Mo dipenuhi amarah. Dia berteriak, kamu, beraninya kamu, beraninya kamu berbicara tentang aku seperti itu. Huff, aku sedang membicarakanmu. Sen Yuan berteriak dengan marah, Tuan Ben Sao ingin melepas pakaianmu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Anda, Anda bajingan. Tamparan. Teriakan Jin Mo diiringi dengan suara yang tajam. Suara tajam datang dari wajah Sen Yuan. Beberapa saat yang lalu, tangan kiri Si Feng telah bergerak. Dia dengan keras menamparkan wajah Sen Yuan. Ah, dengan tangisan yang menyakitkan, tubuh Sen Yuan terlempar karena tamparan Si Feng. Muda, Tuan Muda, melihat Sen Yuan dipukuli, ketiga pria kuat yang masih berdiri di sana mengubah ekspresi mereka. Keheranan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Tuan Muda Mereka, Sen Yuan, putra wali kota-kota Sen Hui Sen Aosin, dipukuli di kota Sen Hui. Semua orang di kota Sen Hui tahu bahwa wali kota-kota Sen Hui Sen Aosin hanya memiliki satu putra, Sen Yuan. Tuan Muda, ketika seorang pria kekar melihat Sen Yuan terbang mundur, dia buru-buru berlari ke depan dan menangkap Sen Yuan yang terbang mundur, sambil memeluknya. Tuan Muda, dua pria kuat lainnya buru-buru mengejarnya. Mereka melihat bekas tangan merah di sisi kanan wajah Sen Yuan. Berangkat, lepaskan saya, Bajingan, beraninya kamu memukulku. Beraninya kamu memukulku. Ah, Sen Yuan berada dalam kondisi yang sangat kejam, seolah-olah dia sudah gila. Mati, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati dengan mengenaskan. Aku ingin kamu berlutut di kakiku dan menyesalinya. Mata Sen Yuan memerah saat dia meraung ke arah Si Feng seperti binatang buas. Tiga orang kuat Si Feng menyaksikan Tuan Muda mereka marah. Mereka sudah bisa melihat tragedi yang akan terjadi. Orang yang ceroboh ini sebenarnya berani memukul Tuan Muda mereka, Sen Yuan. 503. Si Feng masih memandang apa yang disebut Tuan Muda dengan acuh tak acuh. Jing Mo menatap sosok hitam tinggi berbahu lebar itu dengan bingung. Baru saja, ketika orang lain menindas dan menghinanya, orang inilah yang membela dia. Si Feng memandang Sen Yuan yang marah dan berkata dengan dingin dengan nada memerintah. Pertama, kamu menembak harimau putihku dengan busurmu. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada harimau putihku. Kedua, kamu baru saja menghina temanku. Potong lidahmu sendiri. Berlutut. Potong lidahku sendiri. Aku akan memotong adikmu. Sen Yuan meraung dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Kemudian, seperti binatang buas yang mengamuk, dia sepertinya kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, kilat hijau keluar dari cakar Sen Hui. Listrik mengalir di sekitar cakar, mengeluarkan suara berderak. Tuan Muda membunuh. Melihat Tuan Muda mereka bergegas keluar, tiga pria kuat di belakangnya juga terbang dan menukik ke arah Si Feng. Salah satu pria kuat itu mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Bayangan tinju besar muncul dan meledak dengan keras ke arah Si Feng. Dua bola api keluar dari tangan orang kuat lainnya. Lalu, dia bertepuk tangan di depan dadanya. Nyala api berkobar dan berubah menjadi pedang besar yang menyala-nyala, menebas Si Feng. Pria kekar terakhir menendang kakinya berulang kali saat ia terbang. Dia menendang banyak bila angin yang terkondensasi dari aliran udara. Mereka padat dan tersapu seperti badai yang dahsyat. Sepertinya mereka ingin memotong tubuh Si Feng menjadi beberapa bagian. Huh, melihat bahwa tiga pria realem martial grandmaster yang kuat adalah yang pertama menyerang, Si Feng mendengus dengan nada menghina. Kemudian, Si Feng membuka mata iblis korosifnya yang ketiga. Kabut hitam korosif menyembur keluar dan meluncur ke udara. Serangan ganas dari tiga pria kekar alam leluhur bela diri langsung dilahap oleh kabut hitam korosif Si Feng yang bergolak. Wajah ketiga pria kekar alam martial leluhur dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, kabut hitam korosif yang disemburkan oleh Si Feng terkondensasi menjadi tiga pedang kabut hitam besar di udara. Seperti tiga pilar hitam, pedang kabut hitam melesat ke arah tiga pria kuat itu. Ini, ketiga pria kekar itu memandangi tiga pedang kabut hitam aneh dan misterius yang terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, ketiga pria kekar itu sudah berada di depan mereka. Mereka berteriak ketakutan, tidak. Sebelum dia selesai berbicara, ketiga pedang kabut telah menembus tubuh ketiga pria kekar itu, menelan hampir seluruh tubuh mereka. Hanya mata mereka yang terbuka lebar, dan kepala mereka terlihat dengan ekspresi ketakutan. Namun, waktu seakan berhenti. Ekspresi ketakutan di wajah ketiga kepala itu tidak lagi bergerak. Kemudian, tiga pedang kabut hitam berubah menjadi tiga garis panjang berdarah dan terbang menuju Si Feng. Mereka terbang ke telapak tangan Si Feng dan ditelan oleh Si Feng. Adapun tiga kepala yang terbuka, mereka dengan cepat mengerut seolah-olah kehilangan semua air. Si Feng telah membunuh tiga pria berotot realem martial Grandmaster. Meski butuh waktu lama untuk dijelaskan, hal itu sebenarnya terjadi dalam sekejap. Bahkan Tuan Muda Shen Yuan, yang sudah gila, tidak menyadari bahwa bawahannya telah mengalami perubahan besar di belakangnya. Dia terus menyerang Si Feng seperti binatang buas, cakarnya berkedip dengan kilat hijau. Wah, tiba-tiba, suara garing terdengar lagi dari puncak gunung. Saat Tuan Muda Shen Yuan hendak mencapai Si Feng, sebuah telapak tangan putih tiba-tiba muncul di udara di samping wajah kiri Shen Yuan. Kemudian, ia menamparkan dengan keras ke arah wajah kiri Shen Yuan. Ah, Shen Yuan menjerit kesakitan sekali lagi. Tubuh Shen Yuan sekali lagi terlempar ke belakang karena tamparan itu. Di sisi kiri wajahnya terdapat bekas telapak tangan berwarna merah, persis seperti yang ada di sisi kanan wajahnya. Namun, kali ini Shen Yuan tidak seberuntung sebelumnya. Setelah terbang mundur, bawahannya menangkapnya. Dengan, ledakan, tubuh Shen Yuan jatuh ke tanah. Ah, Tuan Muda Shen Yuan yang manja menjerit kesakitan sekali lagi. Kemudian, tubuhnya yang jatuh menimbulkan debu di tanah. Uhuk-uhuk, batuk, batuk, batuk. Di tengah debu, suara batuk dan muntah Shen Yuan terdengar. Angin sejuk bertiup dari puncak gunung dan menerbangkan debu, menampakkan sesosok tubuh berdebu tergeletak di tanah. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk, muntah. Shen Yuan terbaring di tanah, terbatuk-batuk tanpa henti. Kemudian, setegup darah lagi muncrat dari mulutnya, mewarnai area dada pakaian prajurit hijaunya menjadi merah. Saat ini, Tuan Muda Shen Hui Cheng tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pengemis yang telah di. Namun, saat Shen Yuan hampir menjadi gila dan bawahannya meninggal, tubuh yang tergeletak di tanah sedikit mengangkat kepalanya. Shen Yuan melihat tiga pedang kabut hitam besar muncul di udara. Di atas tiga pedang kabut, ada tiga kepala mengambang. Kemudian, seolah-olah mereka hidup, ketiga kepala itu bergerak sedikit dan perlahan berbalik ke arah Shen Yuan. Ah ah, ah ah. Ini, wajah Shen Yuan, yang tertutup tanah, menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menjerit ketakutan. Dia melihat. Dia melihat tiga kepala pada pedang kabut hitam telah berbalik. Itu adalah tiga kepala layu yang tampak seperti mayat kering. Ada pun tiga kepala keriput, jelas itu milik tiga bawahannya, tiga pria kekar. Apa, apa yang sedang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Anda, Shen Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Pandangannya beralih ke bawah dan mendarat pada sosok hitam di atas macan putih. Wajah yang dingin dan acuh tak acuh itu. Mengaum, macan putih mengeluarkan raungan pelan. Kemudian, hal itu membawa si Feng dan Jin Mo menuju tuan muda Shen Yuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Yuan menopang dirinya di tanah dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat macan putih mendekat, dia merangkak mundur dengan tangan dan kakinya. Apakah kamu takut? Melihat Shen Yuan, yang mundur ke belakang, si Feng berkata dengan dingin. Kemudian, sambil berpikir, tiga pedang kabut hitam di udara menghilang. Bang, 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 dengan tiga suara, ketiga kepala yang layu, tanpa dukungan pedang kabut hitam, dengan cepat jatuh ke tanah dan berguling. Melihat ketiga bawahannya, yang awalnya masih hidup, tetapi sekarang hanya memiliki tiga kepala layu yang tersisa, Shen Yuan menelan seteguk air liur. Dia perlahan mengangkat kepalanya lagi, dan tatapannya perlahan naik lagi. Dia sekali lagi memandang si Feng di atas macan putih, dan berkata, Saudara si Feng, Anda, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa hidup. Ayah saya, Shen Aosin, hanya memiliki satu anak laki-laki. Jika kamu membunuhku, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ben Sao tidak mengatakan bahwa dia akan membunuhmu. Sampah sepertimu, aku akan membunuhmu. Ben Sao bahkan tidak mau mengotori tangannya. Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap Shen Yuan, yang tidak berbeda dengan anjing liar. Tetapi, 504. Namun, si Feng memandang Shen Yuan, yang tampak seperti seorang pengemis, dan berkata, Ben Sao berkata bahwa kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada macan putih Ben Sao ketika kamu menembak macan putihku. Kamu menghina temanku, potong lidahmu sendiri. Ah, potong lidahku sendiri. Tidak, Anda tidak bisa. Shen Yuan menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan menolak, Jika aku memotong lidahku, bukankah aku akan menjadi cacat dan bisu? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku anak laki-laki satu-satunya dari ayahku. Jika kamu memotong lidahku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Shen Yuan percaya bahwa si Feng tidak membunuhnya karena ayahnya, Shen Aosin. Sejak Shen Yuan bisa mengingatnya, dia hanya memikirkan ayahnya yang menyayanginya. Selama ayahnya ada di sana, meski langit runtuh, sosok tinggi itu akan menahannya. Pada saat ini, Shen Yuan, yang diancam oleh si Feng, sangat ingin bertemu orang itu. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut pada saudarahu. Aku seharusnya tidak menembak saudarahu. Saya salah. Mohon maafkan saya. Shen Yuan memohon belas kasihan saat dia berlutut di depan si Feng. Wajahnya berlumuran tanah, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak sangat menyedihkan. Tidak cukup. Kamu harus memotong lidahmu. Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap Shen Yuan. Situ kecil, kenapa kita tidak? Mari kita lupakan saja. Dia terlihat sangat menyedihkan saat ini. Di belakang si Feng, Jin Mo memandang Shen Yuan dan berkata kepada si Feng. Ya ya, saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong biarkan aku pergi. Setelah mendengar kata-kata Jin Mo, Shen Yuan dengan cepat bersujud lagi dan lagi dan memohon belas kasihan. Menyedihkan. Si Feng memandang orang itu dengan dingin dan berkata, orang yang menyedihkan pasti memiliki kebencian. Apakah kamu lupa? Baru saja, dia menggunakan mulut kotornya untuk menghinamu. Dan itu karena aku mempunyai kekuatan untuk mengalahkan mereka. Jika aku tidak cukup kuat, dia tidak hanya akan menembak putih kecil kami sampai mati, tapi dia juga akan menggunakan cara-cara kejam untuk menyiksa kami. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia akan membuat kita mati dengan sangat-sangat mengenaskan. Ini, ya, orang seperti dia pasti akan melakukan hal itu. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Jin Mo mengangguk dan setuju. Setelah mendengar kata-kata si Feng, bahkan Jin Mo merasa bahwa orang seperti ini tidak pantas mendapatkan simpati dan belas kasihannya. Ah! Mendengar percakapan antara si Feng dan si Feng, serta ekspresi tegas di wajah si Feng, sedikit harapan yang baru saja muncul di hati Shen Yuan langsung padam. Selama kamu tidak membuatku cacat, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Apapun yang Anda inginkan, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Ayah saya adalah Shen Aotian, penguasa kota-kota Shen Hui, Shen Aotian. Dia, milik Shen. Asal usul ilahi, ayah saya mendapat pil asal ilahi beberapa waktu lalu. Ini berisi sejumlah besar langit dan bumi Yuan Qi. Ayah saya awalnya ingin mempersembahkan pil ini kepada yang mulia pada hari ulang tahunnya. Aku hanya satu-satunya hanya satu-satunya hanya satu-satunya hanya satu-satunya hanya satu-satunya hanya satu-satunya nak saja, ayah saya hanya memiliki satu anak laki-laki, dan dia pasti akan menyerahkannya kepada Anda. Ketika Shen Yuan melihat bahwa si Feng tidak tergerak oleh tawaran kekayaan dan harta karunnya, dia teringat pada asal ilahi. Kaisar, adalah kaisar kekaisaran Tianlan. Oh, pil asal ilahi. Ketika si Feng mendengar kata, asal ilahi, ekspresinya sedikit berubah. Dia secara alami tahu tentang eliksir kelas suci peringkat delapan asal ilahi. Itu dibuat oleh eliksir kelas suci peringkat delapan, dibuat oleh eliksir kelas suci peringkat delapan dan disempurnakan oleh alkemis kelas suci peringkat delapan. Kiasal ilahi itu kaya, murni, dan agung. Dan Tian si Feng tidak normal. Dia membutuhkan energi dalam jumlah besar. Selama dia menelan, ki asal ilahi dan menyerap, ki langit dan bumi, dia akan dapat maju ke tingkat berikutnya dan memasuki alam kehormatan bela diri bintang enam. Pil asal ilahi. Si Feng perlahan membuka mulutnya dan menatap Shen Yuan. Pil satu asal ilahi sudah cukup untuk ditukar dengan lidahmu yang tidak berguna. Saat dia berbicara, tangan kanan si Feng berubah menjadi cakar dan tiba-tiba menyedot sampah. Ah 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 ah. Shen Yuan segera berteriak. Dia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya dan terbang menuju si Feng. Ketika tubuh Shen Yuan terbang di depan si Feng, si Feng dengan santai menjambak rambut Shen Yuan dengan cakar kanannya. Ah 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 ah. Ike ike. Aduh. Shen Yuan, yang rambutnya dijambak oleh si Feng, merasa kulit kepalanya akan terkoyak. Dia dengan cepat menjerit kesakitan. Pada saat ini, Shen Yuan tidak lagi memiliki ekspresi arogan dan menghina di wajahnya. Dia tidak lagi berpenampilan seperti Tuan Muda. Ke arah mana kota Shen Hui? Si Feng bertanya pada sampah. Ah ah ah. Itu di barat. Selama kita terus pergi ke barat, kita akan segera melihat kota Shen Hui. Ah ah. Ike ike. Saya mohon padamu. Jangan pegang aku seperti ini. Itu menyakitkan. Shen Hui berteriak sebagai balasan. Hah. Melihat sampah yang terus berteriak kesakitan, si Feng dengan dingin mendengus. Sekarang dia tahu arah kota Shen Hui, dia tidak lagi peduli dengan sampah. Dia berkata kepada harimau putih di bawahnya, putih kecil, terbang. Terus ke barat, menuju kota Shen Hui. Mengaum. Dengan raungan yang nyaring, harimau putih itu berlari kencang menuju langit. Si Feng kecil, apakah ini baik-baik saja? Mereka menawarkan pil asal ilahi kepada kerajaan kabut langit kita, Kaisar, itu milik yang mulia Kaisar. Jin Mo, yang berdiri di belakang Si Feng, berseru. Saya tidak kenal Kaisar. Apa salahnya mengambil barang-barangnya? Si Feng berkata dengan nada menghina setelah mendengar kata-kata Jin Mo. Lalu, Si Feng berkata, apa? Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda begitu setia dan patriotik. Jin Mo tergagap, lalu berkata, tentu saja, saya adalah warga kerajaan kabut langit. Tentu saja, saya harus setia dan patriotik. Karena kau sangat setia dan patriotik, Markis King Xi dan kavaleri naga gajah mereka masih mengejarmu, kata Si Feng. Jin Mo tergagap lagi. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata, saya tiba-tiba merasa sedikit lelah. Saya akan duduk dan istirahat sebentar. Jin Mo duduk di punggung harimau putih. Kemudian, dia menopang dahinya dengan tangan kanannya dan menutup matanya sedikit. Setelah harimau putih berlari agak jauh di langit, Jin Mo menyadari bahwa Si Feng tidak menanyakan apapun padanya. Dia perlahan membuka matanya, mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat sosok hitam itu lagi. Rambut panjang dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Saya tidak kenal Kaisar. Apa salahnya mengambil barang-barangnya? Kata-kata Si Feng tiba-tiba muncul di benak Jin Mo. Menatap sosok itu, Jin Mo berbisik. Orang ini sungguh sombong, egois, dan mendominasi. Dia bahkan berani mengambil barang milik Kaisar. Dia benar-benar tidak kenal takut. Hai, Kaisar! 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 Hehe! Haha! 505. Kota Senhui adalah salah satu kota terbesar di Kerajaan Kabut Langit. Wilayah yang diduduki Kota Senhui sangat luas dan tidak terbatas. Kota ini padat dengan gedung-gedung tinggi. Di pusat Kota Senhui, bangunan emas tertinggi dan terbesar adalah yang paling menarik perhatian. Bangunan ini adalah Istana Tuan Kota-Kota Senhui. Sebagai salah satu kota terbesar di Kerajaan Kabut Langit, status penguasa kota Sen Ao Sin sangat menonjol. Istana Tuan Kota dibangun seperti Istana Kekaisaran. Di aula megah dan mewah di Istana Tuan Kota, Tuan Kota Sen Ao Sin mengenakan jubah emas saat dia duduk di kursi utama. Setiap gerakan dan tindakannya dipenuhi aura seorang penguasa. Matanya setajam pisau. Sen Ao Sin, sejak kakeknya, telah mengabdi di Istana Kekaisaran Kerajaan Kabut Langit. Dia telah memberikan kontribusi besar dan membuat dirinya terkenal. Dia diberi gelar Jenderal Besar Zhaoyuan dari Kerajaan Kabut Langit. Ayah Sen Ao Sin, Sen Wu, bahkan lebih berani dari ayahnya. Ketika dia masih hidup, dia berjuang untuk Kerajaan Kabut Langit dan memperluas wilayah Kekaisaran. Dia tidak terkalahkan. Dia secara pribadi memimpin pasukan dan menghancurkan tiga kerajaan yang tidak tunduk kepada Kekaisaran. Sen Wu bahkan diberi gelar Marsial Duque oleh Kerajaan Kabut Langit. Meskipun Sen Ao Sin tidak bisa dibandingkan dengan ayahnya, dia tetaplah pria yang cakap. Dia bergabung dengan tentara di usia muda dan ingin memulai kehidupan baru. Selangkah demi selangkah, dia mengandalkan pembunuhan dan prestasinya sendiri untuk naik ke posisi penguasa kota-kota Sen Hui. Meskipun posisi penguasa kota-kota Sen Hui diberikan oleh Kaisar Kerajaan Kabut Langit karena ayahnya, hal itu tidak terlepas dari pencapaian Sen Ao Sin dalam pertempuran dan kemampuannya. Setelah menjadi penguasa kota Sen Hui selama lebih dari 10 tahun, Sen Ao Sin selalu mengelola kota dengan baik. Populasi, ekonomi, pertanian, perdagangan dan militer, ia telah melampaui penguasa kota sebelumnya. Orang-orang mengatakan bahwa keluarga Sen telah menghasilkan tiga generasi orang yang cakap. Alasan mengapa hanya tiga generasi adalah karena generasi keempat dari keluarga Sen telah menghasilkan Tuan Muda Sampah, Sen Yuan. Orang sering mengatakan bahwa keluarga Sen memiliki tiga generasi orang yang cakap. Setelah tiga generasi, ia menjadi ayah harimau dan anak anjing. Ya, ayah harimau Sen Ao Sin dan anak anjing Sen Yuan. Sampah Sen Yuan menganggur dan menganggur. Bakat bela dirinya tidak bisa dibandingkan dengan ayahnya. Dia benar-benar sampah. Dia bahkan mengandalkan status ayahnya sebagai penguasa kota untuk melakukan banyak hal tercelai yang membuat marah langit dan orang-orang, menjadi hama nomor satu di kota Sen Hui. Meskipun Sen Ao Sin memiliki banyak istri dan selir, dia hanya memiliki satu putra, Sen Yuan. Dia sangat menyayanginya. Apapun yang dilakukan putranya, dia tidak hanya menutup mata terhadap hal itu, terkadang dia bahkan bertindak secara pribadi untuk menekannya demi putranya. Dia menyayangi putranya, Sen Yuan, tanpa henti. Sen Ao Sin duduk di kursi utama di aula utama istana Tuan Kota. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kepala penuh rambut perak dan wajah jahat sedang duduk di kursi tamu di aula. Dia memegang cangkir teh di tangannya dan dengan santai mencicipi teh yang disajikan oleh para pelayan istana Tuan Kota. Setelah menikmati seteguk teh, pria jahat itu meletakkan cangkir teh di atas meja di sampingnya dan berkata dengan ekspresi mabuk, Saudara Sen, hidupmu di sini masih lebih baik. Sebagai penguasa kota, tidak ada yang berani melanggar perintahmu. Perintah, Anda setara dengan tiran lokal. Setelah mendengar kata-kata pria berambut perak itu, Sen Ao Sin, yang memiliki ekspresi serius, menunjukkan senyuman ringan. Ia berkata kepada pria itu sambil tersenyum, Saudara Leng, kamu pasti bercanda. Bagaimana statusku sebagai penguasa kota Sen Hui bisa dibandingkan dengan statusmu sebagai kepala balai kura-kura hitam dari Sekte Tian Kun? Haha, setelah mendengar kata-kata Sen Ao Sin, pria berambut perak itu menggelengkan kepalanya dan tertawa tanpa berkata apa-apa. Orang ini adalah Leng Yang, Master Balai Kura-kura Hitam dari Sekte Tian Kun, salah satu dari tiga Tanah Suci. Sekte Tian Kun memiliki empat aola, Azur Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, dan Black Tortoise. Status dari empat Master Aola adalah yang kedua setelah tiga tetua dan Master Sekte dari Sekte Tian Kun. Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar di Sekte Tian Kun. Dari segi kekuatan dan pengaruh di wilayah timur, tiga Tanah Suci memang melampaui tiga kerajaan besar. Oleh karena itu, status Leng Yang sebagai Master Balai Kura-kura Hitam memang lebih tinggi daripada Sen Ao Sin. Pada saat ini, Sen Ao Sin tersenyum dan bertanya, saya bertanya-tanya mengapa Saudara Leng datang ke kekaisaran Tian Lan saya kali ini. Mungkinkah Saudara Leng juga datang untuk kompetisi seni bela diri Putri Linglong sepuluh hari lagi? Mungkinkah kakak Leng juga ingin membawa pulang keindahan itu? Haha, setelah mendengar kata-kata Sen Ao Sin, Leng Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa lagi. Ia berkata, jika aku benar-benar bisa membawa pulang keindahan itu, tentu saja aku ingin melakukannya. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Pada saat itu, para jenius pasti akan berkumpul. Mungkin bahkan Martial Science akan muncul. Bagaimana saya, Leng Yang, punya kesempatan? Kemudian, ekspresi Leng Yang berubah menjadi serius ketika dia bertanya kepada Sen Ao Sin, Saudaraku, aku yakin kamu sudah menerima kabar bahwa alkemis hebat dari Sekte Tian Kun, Huo Sun, terbunuh di kota Mutiara kemarin. Memang benar, setelah mendengar kata-kata Leng Yang, Sen Ao Sin mengangguk. Pada saat ini, dia juga memahami tujuan Leng Yang datang ke Kekaisaran Tian Lan. Leng Yang juga mengangguk sedikit dan berkata, Saya datang ke Kekaisaran Tian Lan kali ini karena kematian alkemis agung Sekte Tian Kun saya. Saya mendengar bahwa dia dibunuh oleh seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun yang tidak diketahui asal-usulnya. Ketika Leng Yang mengatakan ini, Sen Ao Sin menarik senyumnya dan berkata, Sekarang Kekaisaran Tian Lan saya telah mendirikan sebuah arena, para ahli dan jenius dunia akan terus mengalir ke Kekaisaran Tian Lan. Pemuda itu mungkin berasal dari beberapa wilayah lain atau kekuatan kuat lainnya. Ada rumor bahwa dia mungkin juga berasal dari Sekte Yuehua atau Sekte Matahari Bulan Ilahi. Huff huff. Ketika dia mendengar kata-kata Sen Ao Sin, Leng Yang mendengus dingin dan berkata dengan dingin, Pemimpin Sekte saya telah memberi perintah bahwa tidak peduli dari kekuatan mana pemuda itu berasal, dia telah membunuh alkemis agung Sekte Tian Kun saya, Huo Sun. Murid manapun dari saya Sekte Tian Kun yang melihat orang ini akan membunuhnya tanpa ampun. Ketika Leng Yang mengucapkan tiga kata terakhir, niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Kemudian, mungkin karena Leng Yang menyadari bahwa dia saat ini berada di Istana Tuan Kota Sen Hui, dia menarik niat membunuh dinginnya. Setelah itu, Leng Yang tersenyum meminta maaf pada Sen Ao Sin dan berkata, Maafkan saya, saudaraku. Saya agak terlalu gelisah ketika memikirkan pengkhianat itu. Tidak apa-apa, Sen Ao Sin tersenyum tipis dan berkata, Jejak rasa dingin secara tidak sengaja muncul di matanya yang tajam. Kemudian, Leng Yang membuka mulutnya lagi dan berkata kepada Sen Ao Sin, Saudaraku, ketika aku memasuki ke Kaisaran Tian Lan kali ini, aku ingat bahwa aku masih memiliki saudara lelaki yang baik sepertimu yang telah melewati api dan air bersamaku, jadi aku khusus datang ke Kota Sen Hui untuk menemui Anda. Pada saat yang sama, saudaraku, Anda memiliki banyak koneksi di Kekaisaran Tian Lan dan banyak mata-mata. Saya ingin Anda membantu saya mengawasi pergerakan pengkhianat itu. Ketika dia mendengar kata-kata Leng Yang, wajah Sen Ao Sin sekali lagi menunjukkan senyuman tipis dan berkata, Saudara Leng, di antara kita bersaudara, tidak perlu membicarakan tentang membantu atau tidak. Selama saya mengetahui tindakan pengkhianat itu, saya pasti akan melakukannya. Kirim seseorang untuk segera memberitahumu. Aku harus merepotkanmu untuk mengawasi masalah ini. Jika pengkhianat itu ditangkap, Sekte Tian Kun ku pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Kata Leng Yang. Sen Ao Sin tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di luar aula. Kemudian, terdengar teriakan tergesa-gesa, tidak, tidak baik, Tuan Kota, tidak baik, sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda. 506. Tidak, tidak baik, gubernur kota, tidak baik, sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Mendengar laporan pelayan itu, Sen Ao Sin tidak menganggapnya serius. Sesuatu telah terjadi, apa yang bisa terjadi padanya di kota Sen Hui miliknya. Sen Ao Sin memandangi pelayan yang berlari ke aula dengan tergesa-gesa dan berteriak dengan dingin, saya sedang menjamu tamu penting, apakah kamu buta? Masuk tanpa aturan apapun, skandal macam apa ini? Penjaga. Saat Sen Ao Sin mengucapkan kata terakhir, dua penjaga lapis baja keluar dari pintu masuk aula. Mereka berjalan ke aula dan berteriak, hadiah. Bawa orang ini pergi dan pukul dia 20 kali. Sen Ao Sin berkata dengan dingin. Ya, kedua penjaga itu berteriak serempak dan berjalan menuju orang tersebut. Ketika pelayan itu mendengar bahwa Sen Ao Sin ingin menghukumnya, dia panik dan segera menjelaskan, itu bukan gubernur kota. Gubernur kota, kali ini berbeda dari masa lalu. Sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan Muda. Saya tidak tahu dari mana kedua orang ini berasal, tetapi mereka memukuli Tuan Muda dan membuatnya berlutut di langit di atas kota Sen Hui kami. Apa? Ketika Sen Ao Sin mendengar ini, wajahnya berubah dan dia tiba-tiba berdiri dari bangku cadangan. Siapa itu? Siapa ini? Beraninya mereka begitu berani. Beraninya mereka begitu berani. Mereka tidak hanya memukuli putra saya, tetapi mereka juga membuatnya berlutut di langit di atas kota Sen Hui. Ini sama sekali tidak membuat saya tertarik pada mereka. Aku akan mencabik-cabikmu. Dengan raungan terakhir Sen Ao Sin, seluruh aula istana Tuan Kota bergetar hebat. Kemudian, sosok Sen Ao Sin bergerak dan keluar dari aula. Sosok Sen Ao Sin menghilang dari aula dalam sekejap mata. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Huh! Pada saat ini, dengusan terdengar di aula. Itu adalah pria iblis berambut perak, Leng Yang. Menarik? Sangat menarik. Saya juga tertarik untuk melihat siapa yang berani memukul putra wali kota-kota Sen Hui dan membuatnya berlutut di udara di atas kota. Saat Leng Yang berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya perak dan melesat keluar aula seperti meteor perak yang cemerlang. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari aula istana Tuan Kota. Di langit di atas kota Sen Hui, Si Feng berdiri dengan bangga di atas harimau putih. Jin Mo berdiri di belakang Si Feng. Di depan harimau putih, ada sosok seperti pengemis yang berlutut di kehampaan. Sen Yuan hanyalah seorang kaisar bela diri dan tidak memiliki kekuatan untuk menerobos kehampaan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat dua tanda putih di bawah lututnya. Banyak orang berkumpul di kota Sen Hui di bawah. Mereka menunjuk sosok yang berlutut di langit dan dua sosok macan putih saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Ini, bukankah ini putra gubernur kota Sen Hui, Sen Yuan? Itu dia, itu benar-benar dia, seseorang benar-benar memukuli Tuan Muda Sen Hui Cheng. Ketika beberapa orang pertama kali melihat sosok malang yang berlutut di kehampaan, mereka merasa itu terlalu mendadak. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka terkejut. Mendesis. Beberapa orang tersentak dan berkata, ini tidak mungkin. Latar belakang seperti apa yang dimiliki kedua orang ini? Mereka bahkan berani menghajar Sen Yuan. Mereka bahkan membuatnya berlutut di langit di atas kota Sen Hui. Ini tamparan bagi gubernur kota, Sen Aosin. Retribusi. Retribusi. Ada juga orang yang melihat kehampaan dan mengepalkan tangan. Tubuh mereka bergetar ketika mereka berkata dengan emosional, Bajingan ini, hanya karena dia adalah putra penguasa kota, dia mencuri sepupu kekasih masa kecilku. Hari ini, ini adalah pembalasan. Pembalasan akhirnya menimpa Bajingan ini. Bunuh dia. Pahlawan. Siapa ini? Beraninya kamu bersikap kasar kepada Tuan Mudaku. Anda sedang mendekati kematian. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari kota Sen Hui. Seorang prajurit lapis baja emas yang memegang palu tembaga emas terbang dengan cepat ke dalam kehampaan. Setelah kedatangan prajurit lapis baja emas, bayangan palu perunggu besar muncul di atas Si Feng dan Jing Mo. Bayangan itu menyelimuti Si Feng dan yang lainnya dan kemudian tiba-tiba hancur. Huff. Melihat bayangan palu emas, Si Feng mendengus menghina. Tangannya berubah menjadi cakar dan meraih bayangan palu perunggu besar. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan kemudian melemparkannya ke prajurit lapis baja emas seolah-olah dia sedang melempar gunung kecil. Dengan ledakan, hantu palu emas menghantam tubuh Golden Battle Armor dan jeritan menyakitkan bergema di langit. Segera setelah itu, langit kembali sunyi lagi. Gang, orang itu barusan sepertinya adalah salah satu dari lima jenderal besar kota Sen Hui, prajurit palu emas, Mo Ding Tian. Seseorang di antara kerumunan perlahan berkata sambil melihat tubuh jenderal lapis baja emas yang meledak di bawah palu emas. Tidak, itu benar, itu memang jenderal Mo Ding Tian. Rumor mengatakan bahwa alam seni bela diri jenderal Mo Ding Tian adalah alam kehormatan Samsung Marsial. Dia sebenarnya dibunuh oleh pemuda itu begitu saja. Siapa pemuda ini? Sekarang setelah Anda datang, Anda telah membunuh tiga jenderal realem Marsial Honored Realem kota Sen Hui kami. Karena dia berani memukul Sen Yuan dan membuatnya berlutut di langit di atas kota Sen Hui, dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Mungkin hanya penguasa kota Sen Hui kita, Sen Aosin, yang bisa menekan orang ini. Dalam kehampaan, Si Feng menatap kota Sen Hui yang ramai dan padat dan berkata dengan bangga. Sampah apa? Jangan kirim dirimu ke kematian Ben Sao. Dimanakah penguasa kota-kota Sen Hui, Sen Aosin? Mulut kotor anakmu menyinggung perasaan temanku. Jika Anda ingin putra Anda hidup, berikan saya pil asal ilahi untuk menebus kejahatan putra Anda. Jika tidak, Ben Sao akan memotong lidah anakmu dan menutup mulut kotornya selamanya. Meskipun suara Si Feng tidak nyaring, suaranya bergema di seluruh kota di bawah. Orang ini, dia sangat arogan, sangat arogan, sangat sombong. Sen Yuan ini selalu nakal. Kali ini, dia telah menendang lempengan besi. Situ kecil ini benar-benar tidak kenal takut. Jin Mo melihat sosok di depannya dan bergumam pelan. Lancang, kecil, pergi dan mati. Tepat pada saat ini, suara gemuruh bergema dari dalam kota Sen Hui. Seolah-olah sambaran petir meledak di dalam kota. Seolah-olah dewa petir sedang marah, menyebabkan telinga orang-orang di kota berdenging dengan suara mendengung. Mendengar suara gemuruh, tatapan Si Feng mengikuti sumber suara gemuruh. Dia melihat sosok emas bergegas ke kota, memegang tombak yang dikelilingi oleh kilat emas. Alam kehormatan bela diri bintang delapan. Si Feng melihat sekilas tingkat budidaya sosok emas. Dia pasti penguasa kota di kota ini, Ayah Si Sampah, Sen Aosin. Pada saat yang sama, Si Feng juga melihat bahwa tombak di tangan Sen Aosin adalah senjata guntur terhormat peringkat tujuh. Ayah! Ayah! Anda akhirnya di sini, Ayah! Selamatkan aku, Ayah! Ketika Sen Yuan, yang sedang berlutut di kehampaan, melihat kedatangan Sen Aosin, ekspresi emosional muncul di wajahnya yang kotor. Dia seperti anak kecil yang dianiaya dan dia tidak bisa menahan tangisnya. 507. Si Feng memasukkan energi nether Jiwyu ke dalam pedang bulan Purnama lagi dan melemparkannya ke Sen Aosin, yang terbang mundur dengan cepat. Pedang bulan Purnama berputar dan terbang menuju Sen Aosin dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat yang sama, Si Feng berteriak, segel pengguncang jiwa Jiwyu. Ah! Sen Aosin awalnya ingin memblokir pedang bulan Purnama dengan Skypiercer miliknya ketika dia melihatnya terbang ke arahnya. Namun, dia tiba-tiba merasa kepalanya seperti dipukul oleh palu raksasa. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia meraung seperti binatang buas. Huff! Si Feng menatapnya dengan dingin dan memasukkan sejumlah besar pil pengisi energi yuan ke dalam mulutnya. Dengan pedang bulan Purnama dan segel pengguncang jiwa Jiwyu, wali kota Sen Aosin ini pasti akan mati kali ini. Hum! Tiba-tiba, Si Feng mengerutkan kening. Dia mengira pedang bulan Purnama sudah cukup untuk membunuh Sen Aosin yang kebingungan, tapi dia tidak menyangka pusaran udara dingin akan muncul di depan Sen Aosin dan memblokir serangan pedang bulan Purnama. Bang! Bang! Pusaran udara dingin dengan es tebal. Bang! Bang! Dua suara tajam terdengar. Yang pertama adalah suara pedang bulan Purnama yang bertabrakan dengan es, dan yang kedua adalah suara es yang pecah di bawah pedang bulan Purnama. Namun, meskipun pedang bulan Purnama telah menghancurkan es, energi yang dimasukkan Si Feng ke dalamnya telah menghilang di bawah kekuatan es, dan dengan cepat terbang kembali ke arah Si Feng. Sebenarnya ada ahli lain. Mata Si Feng terfokus saat dia melihat ke sisi Sen Aosin. Sen Aosin, yang terbang mundur, terbangun dari linglungnya dan berhenti. Pada saat ini, pusaran air dingin serupa muncul di sebelah Sen Aosin. Kemudian, pusaran air mengembun menjadi sosok berwarna putih keperakan. Angka itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Pendatang baru itu tidak lain adalah master aula kura-kura hitam Leng yang dari sekte langit bumi, yang ditemui Sen Aosin di aula utama istana wali kota. Begitu Leng yang muncul, wajah iblisnya menjadi dingin seolah-olah ditutupi lapisan es. Dia menatap Si Feng dengan dingin. Faktanya, Leng yang sudah sampai di kota Mutiara. Dia sudah mengenali Si Feng dari petunjuk dan potret yang dia peroleh dari kota Mutiara. Dia adalah pembunuh alkemis sektanya, Huo Sun. Alasan mengapa Leng yang tidak bergerak lebih awal adalah karena dia bersembunyi di kegelapan, menggunakan Sen Aosin untuk menguji kekuatan Si Feng. Leng yang tidak menyangka bahwa pemuda realem kehormatan bela diri bintang 5 akan mampu mengalahkan Sen Aosin. Dia adalah seorang martial honorable bintang 8 dan kekuatannya setara dengan Sen Aosin. Jika pemuda itu bisa mengalahkan Sen Aosin, dia juga bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, Leng yang tidak punya pilihan selain menyelamatkan Sen Aosin. Dia siap bekerja sama dengan Sen Aosin untuk menangkap pengkhianat ini dan membawanya kembali ke sekte langit dan bumi untuk diadili. Sen Aosin baru saja lolos dari kematian, tetapi wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Dia memandang Leng yang yang muncul di sampingnya dan dengan cepat mengucapkan terima kasih, Saudara Leng, terima kasih atas bantuan Anda. Anak ini sangat aneh, dan saya hampir jatuh ke tangannya. Saya harus berhati-hati. Saat dia hampir mati, kemarahannya atas kematian putranya perlahan meredah. Pada saat itu, Sen Aosin telah memikirkannya dengan matang. Meskipun dia telah kehilangan putranya, dia dapat menemukan cara untuk memiliki putranya lagi. Namun, jika dia meninggal, keluarga Sen, warisan ayahnya, kejayaan, dan segalanya akan hilang. Saya mengerti. Setelah Leng yang mendengar kata-kata Sen Aosin, dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Tatapannya masih tertuju pada Si Feng saat dia berkata, Bajingan ini. Kita harus menjatuhkannya hari ini. Saudara Sen, kamu akan menghancurkan ladang elikirnya dan menyiksanya sampai dia setengah mati. Aku akan membawanya kembali ke Sekte Tian Kun dengan nafas terakhirku. Apa? Setelah mendengar kata-kata Leng Yang, Sen Aosin terkejut. Dia memandang Si Feng. Setelah mendengar kata-kata Leng Yang, Sen Aosin tahu bahwa Bajingan ini bukan hanya pembunuh putranya, dia juga pembunuh Sang Alkemis, Huo Sun. Si Feng memandang dia sedang menghadapi dua ahli realem kehormatan bela diri bintang delapan. Bertarung. Si Feng tidak takut. Dia berteriak dan terbang menuju dua orang di depannya. Saat dia terbang, cahaya merah menyala di tubuh Si Feng dan armor merah muncul di tubuhnya. Membunuh. Membunuh. Ketika mereka melihat Si Feng bergerak, Sen Aosin dan Leng Yang berteriak serempak. Mereka berdua meneriakkan kata, Bunuh. Kemudian, dua sosok juga terbang menuju Si Feng. Jiu Yu. Terbasan bulan sabit. Si Feng berteriak. Sebelum ketiga sosok itu mendekat, Si Feng mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menyapu pedang panjang haus darah di depannya dan pedang ki berbentuk bulan sabit ditarik oleh Si Feng. Itu menebas ke arah dua sosok di depannya. Petir hancur. Ekspresi ganas muncul di wajah bermartabat Sen Aosin. Dia mengangkat Heavenly Halbert di tangannya, dan sambaran petir ungu yang padat, tebal, ganas, dan ganas muncul di atas Sen Aosin. Seolah tertarik dengan Heavenly Halbert, mereka semua melonjak menuju Heavenly Halbert. Pada saat yang sama, Heavenly Halbert tiba-tiba hancur, menabrak pedang ki putih yang menebas ke arahnya. Ledakan. Diiringi gemuruh guntur yang dahsyat, pedang ki putih segera dihancurkan oleh tombak itu dan menghilang ke udara. Binatang laut banjir. Saat ini, Leng Yang berteriak. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Wuss! Suara deburan ombak besar di laut terdengar di depan Leng Yang. Kemudian, udara seolah-olah pecah dan gelombang besar mengalir mundur. Seluruh kehampaan tiba-tiba berubah menjadi sungai di udara. Ombaknya bergolak, bergulung, dan bergelombang. Akhirnya, mereka mengembun menjadi bentuk binatang laut seukuran gunung kecil. Wajahnya ganas dan ganas saat menyerang Si Feng. Pergi, Si Feng berteriak dengan suara rendah saat pedang bulan sabit di tangan kirinya mulai berputar cepat di telapak tangannya. Kali ini, bila bulan sabit mulai terbakar dengan api putih ke abu-abuan, berubah menjadi sesuatu seperti roda angin dan api. Dengan sangat cepat, Si Feng melemparkan pedang bulan sabit ke arah binatang laut yang sedang menyerang ke arah mereka. Pedang bulan Purnama, yang telah berubah menjadi roda api angin, dengan cepat tiba di depan binatang laut itu. Pada saat ini, tubuh besar binatang laut itu berdiri dan bergegas menuju roda angin api. Bang, ledakan yang menghancurkan bumi sekali lagi bergema di kehampaan. Segera setelah itu, para penonton di kota di bawah melihat binatang laut besar yang terbentuk dari air laut tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi aliran deras yang mengalir menuju kota Shen Hui di bawah. Ah 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 ah. Ratusan orang di kota Shen Hui di bawah panik saat melihat pemandangan ini. Mereka mulai berpencar dan lari ke segala arah. Jelas sekali, di bawah kekuatan dahsyat dari pedang bulan Purnama, binatang laut banjir yang dipanggil Leng Yang telah runtuh. 508. Leng Yang. Saat ini, Shen Aosin melihat warga sipil melarikan diri. Dia melihat binatang banjir Leng Yang dihancurkan dan berubah menjadi banjir yang mengalir menuju kotanya. Shen Aosin tidak peduli bagaimana dia memanggil Leng Yang dan memanggil namanya. Aku tahu, Leng Yang menjawab dengan dingin. Dia melambaikan tangannya ke kedua sisi, dan aliran deras di bawah segera menghilang dari dunia ini. Pada saat ini, Shen Aosin telah tiba di atas Si Feng dengan Skypiercer di tangannya. Skypiercer bersinar dengan kilat ungu. Shen Aosin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Si Feng dengan Skypiercer. Dia ingin menghancurkan Si Feng menjadi pasta daging dengan serangan ini. Setelah pedang bulan Purnama menerobos binatang banjir seniman bela diri terhormat bintang 8 Leng Yang, energi yang dituangkan Si Feng ke dalam pedang itu sekali lagi menghilang sepenuhnya, dan terbang kembali ke tangan Si Feng. Ketika Si Feng melihat Shen Aosin dengan keras menghantamnya dengan tombaknya, topeng hantu yang tampak tersenyum namun tidak tersenyum dan menangis segera muncul di wajah Si Feng. Segera setelah itu, Si Feng berteriak dengan suara rendah, segel mengejutkan jiwa sembilan kata. Kekuatan jiwa Si Feng sudah berada di puncak alam yang mulia bela diri tahap ke-7. Setelah mengenakan masker wajah hantu, kekuatan jiwanya setengah langkah menuju alam bela diri tahap ke-8. Kali ini, serangan jiwanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan melesat menuju Shen Aosin. Saat tombak surgawi, yang berkelap-kelip dengan arus listrik yang ganas, hendak menabrak Si Feng, seluruh tubuh Shen Aosin bergetar. Dia menghadap ke langit dan melolong keras. Serangan di tangannya juga berhenti di udara. Petir ungu yang mengamuk di Heavenly Halbert juga tersebar. Tepat pada saat ini, tubuh Si Feng bergerak. Cahaya putih menyala, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Shen Aosin. Hanya bayangan putih pucat yang tersisa di langit tempat Si Feng berada. Shen Aosin. Di sisi lain, Leng yang melihat serangan Shen Aosin tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia sudah gila. Jahat itu telah tiba di hadapannya dan siap untuk mengambil nyawanya. Leng yang segera membuat segel dengan tangannya dan pusaran aliran udara muncul lagi di depan Shen Aosin. Namun, Si Feng tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya untuk kedua kalinya. Serangan jiwanya, Jiu Yu Sol Saking Seal, telah mencapai alam setengah biksu dan mengguncang Leng Yang. Pada saat ini, bibir Si Feng melengkung menjadi senyuman dingin. Dia melambaikan pedang bulan Purnama di depannya dan kekuatan neder Jiu Yu. Ah! Di bawah segel jiwa, Leng Yang, yang terbang cepat menuju tubuh Shen Aosin tiba-tiba gemetar dan dia melolong menyakitkan ke arah langit. Baru saja melihat. Pada saat itu, Si Feng menebas dengan pedang bulan Purnama. Pusaran yang belum mengembun sepenuhnya langsung dihancurkan oleh pedang bulan Purnama. Namun, pedang bulan Purnama di tangan Si Feng tidak berhenti saat menebas leher Shen Aosin. Ah! Shen Aosin telah terbangun dari segel mengejutkan jiwa sembilan neraka. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa terkejut. Ini karena dia melihat pedang bulan Purnama di depannya berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat menebas lehernya untuk mengambil nyawanya. Ah! Shen Aosin, yang lengah, dengan cepat meraung lagi. Petir ungu yang dahsyat keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Seolah-olah dia mengenakan baju besi guntur ungu untuk menahan serangan Si Feng. Tetapi, kemanapun pedang bulan Purnama lewat, petir ungu itu segera dihancurkan. Pedang bulan Purnama dengan cepat memotong leher Shen Aosin. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Ya, Shen Aosin merasa waktu benar-benar berhenti saat ini. Adegan kenangan membanjiri pikirannya. Ada kemuliaan, kemuliaan, kepahitan, kehilangan, harapan, kesepian, dan sakit hati. Kemudian, tubuh kekar Shen Aosin tiba-tiba terhuyum dalam kehampaan. Shen Aosin mengulurkan tangan untuk menyentuh lehernya dan meletakkan tangannya di depan matanya. Tangannya sudah berlumuran darah merah. Itu adalah darah mengalir dari lehernya. Perasaan tidak nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul. Shen Aosin merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih dan kemudian mulai mengalir ke atas. Shen Aosin menengadah ke langit dan menyadari sesuatu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Saya, saya Shen Aosin, wali kota-kota Shen Hui. Saya putra Shen Wu, Adipati Wu. Saya sebenarnya telah dikalahkan. Apakah? Apakah aku akan mati? Ah! Shen Aosin menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa dan meraung ke langit. Lalu, luka di lehernya pecah seperti pipa air. Darah merah cerah muncrat dan menyembur ke arah si Feng di depannya. Embusan kegelapan langsung melahap kesadaran Shen Aosin. Saat darah muncrat dari lehernya, tubuhnya dengan cepat mengerut seperti balon kempes. Seorang ahli realem kehormatan bela diri bintang delapan, wali kota-kota Shen Hui, Shen Aosin, telah jatuh. Setelah si Feng selesai menelan energi kematian, energi jiwa, dan darah Shen Aosin, dia mengulurkan tangan untuk mengambil tombak surgawi dari mayat yang layu dan mengambil cincin penyimpanan dari mayat tersebut. Kemudian, mayat Shen Aosin yang layu dengan cepat jatuh ke tanah. Kota, wali kota adalah mati. Di bawah, penduduk kota Shen Hui menatap kosong ke pemandangan di langit. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Penguasa kota mereka telah dibunuh oleh seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun di langit di atas kota mereka. Dia bahkan telah berubah menjadi mayat yang layu. Mendesis, ada juga orang yang melihat pemandangan ini dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka bergumam, meskipun Shen Yuan adalah seorang sampah yang melakukan apapun yang dia inginkan, wali kota Shen Aosin sebenarnya cukup baik kepada kami, warga negara. Huh, sayang sekali Shen Yuan, si sampah itu, memprovokasi orang yang begitu kejam. Tidak hanya dia dibunuh, tapi dia juga melibatkan ayahnya. Keluarga Shen, Adipati Wu, Shen Wu, terkenal karena kehebatannya. Dia telah berjuang untuk kerajaan kabut langit sepanjang hidupnya dan membangun bisnis keluarga ini. Bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak akan pernah berpikir bahwa keluarga Shen akan berakhir hari ini. Ini, dari mana datangnya orang yang begitu kejam. Orang-orang di kota Shen Hui berdiskusi. Pada saat ini, si Feng melihat kehampaan di depannya dan berteriak dengan dingin, Huff. Berpikir untuk melarikan diri. Ketika Leng yang pulih dari segel pengguncang jiwa Jiuyu, dia melihat Shen Ao Xin telah terbunuh. Di bawah upaya gabungan mereka, Shen Ao Xin telah dibunuh dengan kejam. Sekarang dia sendirian, Leng yang tidak berani tinggal. Dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi sinar cahaya perak, terbang ke arah yang berlawanan dengan si Feng. Bagaimana si Feng bisa membiarkan seorang kultifator realem kehormatan bela diri bintang delapan melarikan diri di depannya. Dia berteriak lagi, Jiuyu. Segel yang mengguncang jiwa. Ah! Raungan sedih dan menyakitkan sekali lagi terdengar dari mulut Leng Yang. Ketika Leng Yang sadar kembali, dia melihat cahaya putih pekat tiba-tiba muncul di depannya. Sosok berwarna merah darah segera muncul. Pada saat yang sama, Leng Yang melihat wajah dingin dengan cibiran menghina. Ketika orang itu memandangnya, itu seperti seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus. 509. Si Feng tersenyum mengejek saat dia menatap Leng Yang. Pada saat ini, Si Feng mengerutkan kening. Matanya menyipit saat dia menatap kehampaan yang tak terbatas di kejauhan. Mati, Leng Yang, pria berwajah jahat berambut perak, melihat perhatian Si Feng terganggu. Dia menemukan waktu yang tepat untuk memadatkan pedang es di tangan kanannya dan menusukkannya ke dada Si Feng. Kecepatannya sangat cepat, pedang es tiba di depan dada Si Feng dalam sekejap mata. Pada saat ini, tangan kiri Si Feng bergerak, pedang bulan Purnama dipegang terbalik dan ditebas di depan dada Si Feng. Dengan suara yang tajam, pedang bulan Purnama bertabrakan dengan pedang es. Pedang es itu hancur di bawah pedang bulan Purnama. Segel penggetar Jiwa Jiwiu. Si Feng berteriak lagi. Segel pengguncang Jiwa Jiwiu menyerang Leng Yang untuk ketiga kalinya. Ah, ratapan kesedihan Leng yang terdengar sekali lagi. Diiringi ratapan ini, cahaya pedang dingin melintas di lehernya. Bila bulan Purnama di tangan kiri Si Feng dengan kejam menebas leher Leng Yang. Leher Leng Yang, seperti leher Sen Aosin, pecah seperti pipa air, darah merah cerah terus-menerus muncrat. Tidak, jangan mati. Saya tidak ingin mati. Saya pemimpin aola-aola kura-kura hitam dari Sekte Tiankun. Saya mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Bagaimana aku bisa mati dengan mudahnya? Leng Yang menundukkan kepalanya dan melihat darah yang muncrat. Dia meraung seperti binatang gila. Segera setelah itu, kesadarannya surut dari pikiran Leng yang seperti air pasang. Leng Yang, pemimpin aola-aola kura-kura hitam dari Sekte Tiankun, salah satu dari tiga tanah suci, telah meninggal. Setelah Si Feng menelan energi kematian, energi jiwa, dan darah Leng Yang, mayat layu lainnya muncul di kekosongan. Kemudian, seperti Shen Aosin, ia jatuh dengan cepat menuju Shen Hui Cheng. Setelah membunuh Leng Yang, Si Feng berpikir. Macan putih yang berdiri di atas Jin Mo bergegas menuju Si Feng dan tiba di sampingnya dalam waktu singkat. Dalam sekejap, Si Feng muncul di belakang Harimau Putih. Kemudian, dia berteriak pada Harimau Putih, ayo pergi. Mengaum, macan putih meraung, dan hembusan angin bertiup di kehampaan. Macan putih, membawa Si Feng dan Jin Mo berlari menuju kehampaan di depan mereka. Kerumunan Shen Hui Cheng menatap kosong ke langit. Kedua orang itu dan seekor Harimau Putih telah membawa Shen Yuan, tuan muda Shen Hui Cheng. Sekarang, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Di bawah derap cepat Harimau Putih, mereka menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Namun, sesaat kemudian, di sisi lain langit, kerumunan itu melihat sosok besar berwarna ungu muncul di kejauhan. Kemudian, mereka terbang menuju Shen Hui Cheng. Lambat laun, orang-orang melihat sosok ungu itu dengan jelas. Mereka adalah gajah naga ungu dengan kepala naga dan tubuh gajah. Totalnya ada 14 orang. Di bawah naga gajah ungu berdiri 14 jenderal yang mengenakan baju perang ungu. Jenderal pertempuran hijau ungu di depan memegang tombak panjang berwarna hijau ungu. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan ekspresinya dingin. 13 jenderal lainnya semuanya mengenakan helm ungu. Mereka membawa tombak, pedang, tombak, pedang, tombak, dan busur di tangan mereka. Penonton juga merasakan aura dan tekanan yang kuat datang dari kehampaan. Ini, Kavaleri Naga Gajah Markis King Xi Xiao. Seseorang di Shen Hui Cheng mengenali naga gajah ungu di kehampaan dan para jenderal di punggung mereka dan berseru. Kavaleri Naga Gajah adalah eksistensi terkenal di Kerajaan Kabut Langit. Markis King Xi Xiao dari Kavaleri Naga Gajah tidak terkalahkan dan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Bahkan di negara-negara musuh, mereka adalah eksistensi yang menimbulkan ketakutan Itu Markis King Xi Xiao. Seruan lain terdengar di Shen Hui Cheng. Markis King Xi Xiao menduduki peringkat ke-10 di antara 10 ahli di Kerajaan Kabut Langit. Itu Markis King Xi Xiao. Itu dia. Markis King Xi Xiao baru berusia 26 tahun dan dia dianugerahi gelar Markis King Xi oleh Kaisar Kerajaan Kabut Langit kita. Dengan kekuatannya, dia bahkan masuk ke dalam 10 ahli teratas. Dalam kehampaan, ketika Markis King Xi Xiao melewati Shen Hui Cheng, dia melihat kerumunan orang berkumpul di bawah dan mereka semua melihat ke arah kehampaan. Kemudian, tatapan Xi Xiao tertuju pada dua mayat layu di tengah kota. Wajah dingin Xi Xiao sedikit bergedut saat dia merasakan aura yang tidak biasa dari kota Shen Hui ini. Sambil berpikir, kavaleri naga gajah ungu di bawah Xi Xiao berhenti di kehampaan. Kemudian, Xi Xiao mengangkat tombaknya ke langit dan kavaleri naga gajah di belakangnya juga berhenti di kehampaan. Apa yang terjadi di Shen Hui Cheng? Di mana penguasa kota, Shen Aosin? Xi Xiao berkata dengan dingin. Suaranya tidak keras, tapi bergema di seluruh Shen Hui Cheng. Markis Qing Xi. Tepat pada saat ini, sosok kekar berbaju besi terbang keluar dari Shen Hui Cheng dan mendarat di depan Xi Xiao. Dia berlutut dan berkata, Salam, Markis Qing Xi. Ini adalah pria kekar dengan wajah penuh janggut. Orang-orang di kota langsung mengenali pria ini. Dia adalah salah satu dari lima jenderal besar Shen Hui Cheng, Li Jiang. Menundukkan kepalanya untuk melihat Li Jiang, yang sedang berlutut di depannya, Xi Xiao bertanya, apa yang terjadi di Shen Hui Cheng? Apa yang telah terjadi? Li Jiang dengan cepat menjawab, melapor kepada Markis Qing Xi. Dua orang baru saja datang ke Shen Hui Cheng. Salah satu dari mereka membunuh penguasa kota, Shen Aosin, dan tuan muda, Shen Yuan. Dia juga membunuh ketua balai kura-kura hitam, Leng Feng. Hem, ketika Xi Xiao mendengar laporan Li Jiang, wajah dinginnya mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia berkata dengan dingin, siapa mereka? Beraninya kamu begitu berani? Anda bahkan berani membunuh tuan kota-kota Shen Hui saya. Apakah kamu sudah gila? Tahukah kamu siapa kedua orang itu? Bawahan ini tidak tahu. Li Jiang buru-buru menjawab saat melihat Xi Xiao bertanya lagi. Setelah itu, Li Jiang berkata, salah satu dari mereka adalah seorang pria muda, dan bawahan ini melihat orang lain dari jauh. Meskipun dia berpakaian seperti laki-laki, penampilannya adalah seorang wanita. Terlebih lagi, dia sangat cantik. Ini bawahannya belum pernah melihat orang secantik itu. Menurutku, dia seharusnya seorang wanita yang berpakaian seperti pria. Apalagi mereka menunggangi harimau putih. Seorang pria muda, seorang pria cantik berpakaian seperti pria. Seekor harimau putih. Menggabungkan karakteristik yang dijelaskan Li Jiang, Xi Xiao segera memahami siapa orang itu, dan dia buru-buru berkata dengan dingin kepada Li Jiang, bicaralah. Ke arah mana mereka pergi? Li Jiang berbalik sambil berlutut dengan satu kaki. Kemudian, dia menunjuk ke ruang luas di depannya dan berkata, ayo kita menerobos udara dan pergi ke arah itu. Begitu Li Jiang selesai berbicara, teriakan dingin dan pelan Xi Xiao bergema di langit, kejar. Selanjutnya, naga gajah ungu di bawah Xi Xiao adalah yang pertama berlari kencang. Ia melangkahi Li Jiang dan dengan cepat berlari ke depan. Dipahami. Pada saat yang sama, naga gajah ungu di bawah 13 penunggang naga gajah mulai berlari serentak. Mereka mengejar Markis King Xi. Di hamparan ruang lain, harimau putih berlari kencang. Pada saat ini, suara Jin Mo yang jernih dan merdu terdengar dari belakang Xi Feng, batu kecil, apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat terburu-buru? Pakaian putih dan rambut panjang Jin Mo berkibar tertiup angin dan dia seperti peri putih. Saat dia berbicara, wajah cantik Jin Mo yang tiada taraf menatap punggung Xi Feng dan wajahnya dipenuhi kebingungan. 510. Anda, Anda, kata Xi Feng sesekali. Ada apa? Batu kecil. Kamu lemah sekali. Jangan bicara. Saya mendengar bahwa jika seseorang akan mati, dia akan mati segera setelah dia selesai berbicara. Jin Mo berkata dengan cemas ketika dia melihat Xi Feng berbicara sebentar-sebentar. Anda, berhenti. Goyangkan aku. Jika kamu terus mengguncangku, aku akan sungguh mati. Setelah Xi Feng mengucapkan kata mati dengan lemah, dia menutup matanya dan pingsan lagi. Ah, ah. Jin Mo mendengar kata-kata Xi Feng dan melihat Xi Feng pingsan lagi. Wajah cantiknya menjadi pucat lagi. Batu kecil, jangan tertidur lagi. Aku tidak akan mengguncangmu lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan mati. Situ kecil, apakah kamu mati karena diguncang olehku? Jika itu masalahnya, aku akan merasa bersalah. Batu kecil, apakah kamu membutuhkan aku untuk membalut lukamu? Tapi aku tidak tahu cara membalut lukamu. Batu kecil, bangun. Jangan menakutiku. Anda datang ke sini karena saya menghindari Xi Xi'ao. Itu sebabnya kamu seperti ini. Anda tidak bisa terluka. Batu kecil. Di dalam hutan, seruan Jin Mo terdengar berulang kali. Mengaum. Lalu terdengarlah raungan pelan putih kecil. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kemudian, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Di hutan monster, badai bertiup dan hujan lebat turun. Little White membawa Xi Feng dan Jin Mo yang tidak sadarkan diri ke sebuah gua di hutan untuk bersembunyi dari badai. Tidak ada api unggun di dalam gua. Jin Mo, yang tidak tahu apa-apa, tentu saja tidak tahu cara membuat api. Setelah itu, putih kecil membawa Xi Feng dan Jin Mo ke dalam gua dan berlari keluar gua sendirian. Tidak ada yang tahu di mana ia menemukan kayu kering di tengah badai. Apinya juga dibuat oleh Little White. Xi Feng, yang terluka parah, terbaring di dalam gua. Jin Mo berlutut di sampingnya dan membalut luka Xi Feng dengan kain putih dengan kikuk. Segera, kepala Xi Feng ditutupi kain putih yang berantakan. Ah, terengah-engah Xi Feng terdengar di balik kain putih yang berantakan. Kemudian, suaranya yang lemah terdengar lagi. Kendurkan, gadis bodoh. Kamu terlalu mengencangkannya. Aku, aku tidak bisa bernafas. Ah, Jin Mo berteriak saat mendengar kata-kata Xi Feng. Lalu, dia mulai membalut wajah Xi Feng. Dalam sekejap, kain putih di wajah Xi Feng menjadi semakin berantakan. Batu kecil, bagaimana perasaanmu? Lebih baik, bisakah kamu bernafas dengan benar sekarang? Setelah bekerja beberapa saat, Jin Mo bertanya pada Xi Feng dengan prihatin. Kamu, harus istirahat. Kamu tidak perlu melakukannya. Suara lemah Xi Feng terdengar lagi. Tidak, aku tidak lelah. Batu kecil, kamu menjadi seperti ini karena aku. Itu tugasku untuk menjagamu. Aku tidak lelah. Jin Mo berkata dengan tegas. Xi Feng terdiam di balik kain putih. Xi Feng menyuruhnya berhenti membalut karena dia tidak ingin dia menjadi penghalang. Namun, Xi Feng melihat wajahnya yang teguh melalui kain putih dan tidak ingin mematahkan semangatnya. Kemudian, Jin Mo kembali sadar dari kata-kata Xi Feng. Ketika dia mendengar bagaimana Xi Feng memanggilnya, wajah cantik Jin Mo sedikit berubah. Dia berkata kepada Xi Feng, Batu kecil, kamu baru saja meneleponku. Sudahkah kamu menemukan jawabannya? Ya, saya sudah menemukan jawabannya, jawab Xi Feng. Ah, Jin Mo membuka mulutnya dan berkata, tapi aku punya harta rahasia. Kamu seharusnya tidak bisa mengetahuinya. Orang-orang dengan mata yang tajam biasanya bisa mengetahuinya. Bahkan jika dia memiliki harta rahasia, bahkan jika dia memiliki jakun, dan bahkan jika dadanya rata, wajah cantiknya yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara tidak dapat menyembunyikan jenis kelamin aslinya. Di masa depan, kamu harus menyamar. Xi Feng menjawab dengan lemah. Uh, Jin Mo menjawab dengan lemah. Uh, aku akan istirahat sebentar. Kamu tidak perlu membalutku, kata Xi Feng lemah. Baiklah-baiklah, Little Stoney, jika kamu merasa tidak nyaman, telepon saja aku. Apakah kamu mengerti? Kata Jin Mo. Oke, jawab Xi Feng. Kemudian, Jin Mo perlahan bangkit dan menjauh dari Xi Feng. Melihat Jin Mo pergi, Xi Feng perlahan menutup matanya dan berkata dengan suara rendah, Jiuyu akan bertahan selamanya. Xi Feng mulai mengoperasikan seni dunia bawah Jiuyu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah Jin Mo meninggalkan Xi Feng, dia pergi ke pintu masuk gua. Saat ini, Putih Kecil sedang berbaring di pintu masuk gua dan memandangi badai di luar. Putih Kecil, apa yang kamu lihat? Jin Mo menghampiri Putih Kecil dan duduk di pintu masuk gua. Dia menyentuh bulu putih di punggung Putih Kecil dan bertanya. Mengaum. Little White menoleh ke arah Jin Mo dan kemudian meraung ke arahnya dengan suara rendah, seolah-olah dia menanggapi kata-kata Jin Mo. Tidak diketahui apakah gadis konyol ini benar-benar mengerti atau hanya berpura-pura. Setelah Putih Kecil meraung, dia berkata, Putih Kecil, apakah kamu rindu kampung halaman? Mengaum. Mengaum. Mendengar kata-kata Jin Mo, Putih Kecil menganggup dua kali. Kemudian, Jin Mo juga melihat badai di luar gua dan berkata, sebenarnya, Putih Kecil, aku juga rindu kampung halaman. Saya sudah meninggalkan rumah selama beberapa hari. Ayah Kekaisaran dan Ibu Kekaisaranku pasti sangat khawatir. Tapi, tapi Putih Kecil, tahukah kamu? Kemudian, Jin Mo mengalihkan pandangannya dari luar gua dan menatap Putih Kecil, berkata, ayahku dulu sangat baik padaku dan sangat menyayangiku. Dia tidak peduli apakah aku mau atau tidak, dia hanya ingin mengatur pernikahan melalui kompetisi seni bela diri untukku. Little White, tahukah kamu tentang pernikahan melalui kompetisi seni bela diri? Kamu adalah seekor harimau, jadi kamu pasti tidak mengetahuinya, bukan? Mengaum. Mengaum. Little White meraum dua kali sebagai jawaban dan mengangguk, seolah-olah dia menanggapi kata-kata Jin Mo yang tidak dia ketahui. Kemudian, Jin Mo berkata kepada Putih Kecil, perkawinan melalui kompetisi seni bela diri diadakan di sebuah arena. Kemudian, banyak pria akan naik satu persatu dan bergiliran bertarung. Siapapun yang menang pada akhirnya, tidak peduli apakah dia jelek, pendek, gemuk, atau kurus, aku akan menikahi orang itu terlepas dari apakah aku menyukainya atau tidak. Setelah mengatakan ini pada Putih Kecil, wajah cantik Jin Mo dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Samar-samar, ada air mata di matanya. Wah, wah. Kemudian, Jin Mo berbaring di punggung harimau putih itu. Suaranya tercekat oleh isak tangis, seolah-olah dia sedang menangis di punggung harimau putih. Dia jelas sangat mencintai ayahku, tapi kenapa dia harus melakukan itu? Kenapa dia tidak memikirkan perasaanku? Biarpun orang itu bisa menekan dan mengalahkan semua pahlawan di dunia, apa gunanya? Jika saya harus menikah dengan seseorang yang tidak saya cintai, bagaimana saya bisa bahagia? Bagaimana saya bisa bahagia? Wow, wow, wow. Mengaum, mengaum. Setelah mendengarkan perkataan Jin Mo, macan putih menoleh dan menatap Jin Mo, yang terbaring telentang dan menangis seperti gadis kecil. Ia mengeluarkan dua geraman pelan seolah-olah sedang menghibur gadis lemah saat ini. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang. Aku tidak suka. Putih kecil mendengar suara Jin Mo yang teredam, seolah-olah dia tertidur telentang. Dia pasti lelah. Terima kasih telah menonton!